Pemirsa tingginya harga telur ayam membuat sejumlah pedagang telur ayam di Pandeglang, Banten harus mencari telur hingga ke Pulau Sumatera dengan harga yang terjangkau. Sementara di salah satu pasar tradisional di Cirebon, Banten pasokan telur ayam menipis. Saat ini harga telur ayam di Pasar Labuan dan Pasar Panimbang, Pandeglang, Banten cukup tinggi. Biasanya telur ayam dijual Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp31.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Mahalnya telur ayam membuat distributor mencari hingga ke Pulau Sumatera, Provinsi Palembang dan Lampung, menjadi salah satu produsen telur ayam dengan harga terjangkau. Kalau abang sendiri ini pasokan dari mana aja nih bang? Kiriman dari mana bang? Kalau ini kirimannya dari Lampung, Lampung, Palembang. Oh, Lampung, Palembang ya? Kenaikan harga telur ayam sangat mahal karena imbas kenaikan harga pakan ayam. Telur ayam terpaksa diambil dari luar daerah karena harga yang terjangkau. Bersi komplain kalau kenaikan harga, bersi komplain. Untuk pembeli sendiri pasti naik parah ya, naiknya sampai Rp6.000-Rp5.000 itu sudah terhadap tinggi bangun. Hal serupa juga terjadi di pasar tradisional di Cirebon, Jawa Barat. Sejak dua pekan harga telur ayam menembus angka Rp30.000 per kilogram. Kenaikan karena pasokan telur dari distributor di sejumlah pasar menipis, hingga harga telur pun terus melambung tinggi. Harga Rp30.000. Rp30.000 itu per filo, Pak? Per filo, ya. Kemarin sih Rp31.000, jadi mulai hari ini turun Rp1.000. Masih terbilang masih mahal sih, Mas, ya. Biasanya mahal karena itu, karena pasokannya keluar. Ya, itu juga nggak telur aja, sama beras juga ngaruh. Beras sekarang lagi naik. Jadi ya itu, tanya itu susah nyari bahannya tuh. Berarti pasokannya menipis apa gimana, Pak? Harga telur, apa telurnya? Ya, pasokan buat kepasarnya nggak ada. Oh, nggak ada? Itu iya, udah ditop sama yang itu, di nasi itu, Bansos. Menurut pedagang, kenaikan juga disebabkan karena adanya Bansos Program Keluarga Harapan membuat pasokan telur ayam dari peternak diborong untuk Bansos. Masyarakat hanya bisa berharap pemerintah kembali menstabilkan harga telur ayam, mengingat telur ayam merupakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Tim Liputan Ainews melaporkan.